Sementara itu di wilayah Banyumas, pemirsa saat reskrim Polresta Banyumas berhasil menanggap pelaku penipuan dan penggelapan terhadap korban seorang perempuan dengan kerugian handphone dan motor. Saat reskrim Polresta Banyumas berhasil menanggap pelaku penipuan dan penggelapan di sebuah hotel di Purwokerto terhadap korban seorang perempuan dengan kerugian HP dan motor. Kronologis kejadian, pelaku meninggalkan catatan di kertas yang isinya meminjam HP dan juga motor korban untuk mengantar temannya tanpa seizin dari korban. Dan sampai sekarang tidak dikembalikan sehingga korban pun melaporkan ke SPKT Polresta Banyumas. Tersangka berinisial NA warga jalan Chandra Yuda Kejamatan Kesulihan Cilacap yang merupakan residivis keluar bulan Februari dari lapas Nusa Kambangan Cilacap. Berang bukti yang berhasil diamankan yaitu satu buah handphone, satu unit sepeda motor warna hitam. Kejadian di salah satu hotel di Purwokerto, santara tersangka dengan korban ketemu seorang perempuan di hotel. Jadi dengan bermodus untuk meminjam HP dari SPM yang dibawa kabur, ternyata tiba-tiba di pelaku. Ini korban dengan pelaku baru ketemu seorang perempuan. Jadi tidak sangat terlalu. Dari Purwokerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.